Monumen dan gedung gempa di Kecamatan Patamuan, Padang, Pariyaman, kini kondisinya mengenaskan. Bangunan yang didirikan sebagai bukti dahsyatnya gempa bumi tahun 2009 lalu, tak digunakan sebagaimana mestinya. Monumen ini sekilas terlihat kokoh sekali, namun ketika didekati, kondisinya memprihatinkan. Bangunan yang dibuat dengan dana ratusan juta rupiah tersebut dianggap tak berarti. Catatan di dinding monumen, 622 warga Padang, Pariyaman meninggal karena gempa dahsyat tanggal 30 September 2009 tersebut. 280 jiwa diantaranya adalah warga Kecamatan Patamuan. Begitu juga dengan diorama yang menggambarkan kekacauan yang dialami warga ketika gempa itu terjadi. Bangunan yang rencananya dijadikan museum ini sudah banyak yang rusak. Kaca-kacanya lepas dan dibiarkan terbuka. Untuk menjaganya, warga hanya bisa membersihkan pekarangan agar tidak ditumbuhi tumbuhan. Warga dan aparat nagari berharap monumen ini mendapat perhatian pemerintah kabupaten dengan menganggarkan dana perawatan dan membuat jalan menuju monumen agar bukti sejarah ini bisa terawat dengan baik untuk generasi mendatang. Kalau bisa Pak ya, adalah semacam perbaikan atau penambahan supaya tempat itu dikenali Pak. Banyak yang mengunjungi ya. Kalau sekarang ini seperti terbengkalai, lahan ada tapi seperti tidak bermanfaat gitu. Seperti ases ya. Jalan ya, jalan sulit sekali. Perawatan memang menjadi bagian yang kerap diabaikan oleh pemerintah Padang Pariyaman. Dalam banyak kasus, tak terhitung jumlahnya sarana dan prasarana di kabupaten itu yang tak terawat. Eki Rafki melaporkan dari Padang Pariyaman.